Ya, untuk hari ini kita akan belajar tentang state diagram atau diagram keadaan atau diagram status atau diagram kondisi ya macam-macam namanya kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau kita lihat pada UML sendiri dia dinamakan state diagram atau bisa juga ada yang menamakan state machine diagram. Ya. Nah, kalau kita lihat juga dari diagram UML yang kita sudah lihat sebelumnya state diagram ini masuk pada diagram behavior atau diagram perilaku di mana dia nantinya ada kaitan dengan class diagram kemudian ada kaitan dengan interaction diagram ada juga kaitan dengan sequence diagram. Ya, nanti kita lihat perannya state machine diagram ini di dalam UML seperti apa. Kita juga ingat kembali bahwa ketika kita membuat sebuah diagram ya diagram dalam UML itu bisa mengarah pada pembentukan diagram UML lainnya. Contohnya di beberapa perkemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang use case diagram dari use case diagram ini kita bisa membuat diagram atau pemodelan interaksi lainnya seperti activity diagram, kemudian class diagram, sequence diagram, communication diagram, dan state chart diagram. Nah, ini akan kita bahas di pertemuan kali ini. Kemudian juga kita akan lihat apa sih bedanya nanti dengan activity diagram kemudian juga dengan sequence diagram atau interaction diagram. itu ya karena kalau kita lihat nanti bentuk notasi dari state chart diagram ini mirip dengan diagram activity misalkan ya kemudian juga mirip dengan communication diagram. Tapi ada yang memindahkannya. Dari sini sebetulnya juga kita sudah bisa melihat perbedaannya. bahwa each class may have a state chart diagram to help determine operations. Jadi, state chart diagram ini biasanya memang menggambarkan perubahan state hanya pada kelas tertentu, hanya pada satu kelas atau satu objek. Jadi, memang ada interaksi dengan objek lain atau dengan kelas lain tapi yang digambarkan secara fokus adalah dalam satu objek atau satu kelas itu sendiri. Kita masuk pada pembahasan tentang state diagrams ya. Ini akan kita bahas ada tiga hal yang akan kita bahas hari ini yaitu stats dan transition. Kemudian event, ya, cards, action, dan activity. Kemudian abstraction, nesting, dan concurrency. Ini saya ambil dari slide-nya siapa ya nanti saya ada di bagian referensi. literaturnya bisa nanti Anda bisa lihat dari folder maupun rumbo ya, atau juga dari literatur lainnya yang bisa Anda dapatkan online. Ini motivasi untuk mempelajari state chart diagram ini. Jadi, pada dasarnya ketika kita belajar tentang objek orientation ya, programming atau modeling nantinya, itu ada kaitannya dengan struktur dan behavior. seperti yang kita lihat tadi di atas. Ketika kita bicara mengenai UML diagram, kita bagi menjadi struktur dan behavior. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang kelas diagram. Kelas diagram mengcapture struktur dan behavior di dalamnya. Struktur isinya adalah atribut, ya, atau kalau kita lihat di kelas diagram itu kan ada dua bagian, ya. Ada properti dan data. Nah, properti itu termasuk pada strukturnya, atribut atau variable. Kemudian data ini bisa dalam berupa, apa namanya, behavior, ya. Pertanyaannya selanjutnya adalah bagaimana kita menangkap bentuk, ya, dinamis, perilaku dinamis atau life cycle dari sebuah objek, siklus dari sebuah objek. Misalkan dari mulai dia dibuat, ya, atau diinstansiasi sampai dia nanti di-delete, dihapus, gitu ya, dari sistem, gitu. Kemudian bagaimana kita menangkap perubahan dinamis dari perilaku, dari atribut yang dimiliki oleh sebuah objek, dan juga asosiasi, perubahan asosiasi yang ada pada atribut tersebut dari objek yang sedang jalan, gitu, misalkan, atau sedang hidup di dalam life cycle-nya. Kemudian juga bagaimana kita, how does the object interact, ya, berinteraksi, bagaimana objek berinteraksi dengan objek luarnya. Pembahasan interaksi antara objek dengan objek lainnya sebetulnya sudah dibahas di bagian interaksi, si interaction diagram, yaitu pada sequence dan communication diagram. Namun di sini juga ada kaitannya dengan interaksi dengan objek lain. Contohnya bagaimana objek ini itu bisa bereaksi terhadap event atau pesan yang dikirimkan oleh objek lain, gitu ya. Kemudian bagaimana objek ini men-trigger action tertentu dan mengirimkan pesan tertentu misalkan ke objek yang lainnya juga, gitu ya. Selanjutnya juga bagaimana objek ini nanti menghandle sequence event yang diterimanya dan juga nanti action apa yang nanti di-trigger ketika ada event tertentu, gitu. Nah, hal-hal ini yang bisa digambarkan oleh state chart diagram atau state diagram ini. Nah, ini adalah peranan dari state chart diagram. Jadi, ketika kita berbicara tentang kelas, itu kita bisa melihat perubahan statenya dengan state diagram. Artinya kita bisa mendeskripsikan state dan transisi dari state ini dalam sebuah kelas. Kemudian dari interaction diagram, dia menjadi refinement of state sequence. Jadi, menjadi bentuk lebih detailnya dari perubahan atau sequence state yang terjadi pada sebuah objek. Oke, kemudian dari state diagram nantinya agar lebih workflow-nya terlihat, itu nanti bisa juga di-convert ke activity diagram. Jadi, pada intinya adalah state diagram ini sebagai tongkap dari kelas diagram yang nantinya menggambarkan state dan state transisi. Jadi, transisi dari state tersebut, gitu ya. Ini, apa namanya, definisi dari state diagram. State diagram adalah teknik yang mendeskripsikan, untuk mendeskripsikan perilaku. Ya, dalam hal ini adalah perubahan stat dari sebuah kelas berdasarkan event dan pesan yang diterima atau yang dikirim oleh kelas tersebut. Jadi, ini state diagram artinya, definisinya. Jadi, kita memodelkan perubahan perilaku, ya, dalam hal ini adalah perubahan statnya dari sebuah kelas, ya, terhadap, ya, berdasarkan terjadi perubahan event dan pesan yang dia terima ataupun dia kirim. Jadi, begitu. Itu state diagram. Di dalam state diagram terdapat beberapa notasi. Nah, kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah state itu sendiri. State merupakan abstraksi dari nilai atribut dan asosiasi dari sebuah objek. Dia merepresentasikan kondisi internal dari sebuah objek pada satuan waktu tertentu. Atau simpelnya gini, kalau kita analogikan sebagai kita manusia, gitu ya. Anggaplah stat setiap harinya, itu statnya dimulai dari bangun tidur. Nah, ketika kita menggambarkan bangun tidur, stat sebelumnya kan adalah kita tidur, kemudian ada event tertentu. Eventnya misalkan alarm. Nah, alarm ini akan mengubah stat kita. Yang tadinya tidur menjadi bangun, gitu. Nah, di sini kita bisa melihat ada perubahan stat, gitu ya. Dari yang tadinya tidur menjadi bangun. Ini yang kita sebut sebagai stat, dia merepresentasikan kondisi internal dari sebuah objek pada satuan waktu tertentu, gitu ya. Kemudian, respon dari sebuah objek terhadap event tertentu, ini bisa tergantung pada stat dari objek tertentu. Ya, misalkan tadi, contohnya kalau kita lagi tidur, kalau misalkan Anda mendengar alarm, Anda kan bisa melakukan hal tertentu ya. Misalkan langsung bangun, atau bangun terus matiin alarm, tidur lagi, gitu kan. Itu responnya, respon dari event tertentu. Nah, di dalam stat diagram, object creation, jadi kalau misalkan di dalam kode javanya, kalau kita menginisiasi sebuah objek dari sebuah kelas, ini kita sebut sebagai initial object stat, gitu ya. Kemudian sampai objek tersebut di remove atau dihapus, itu menjadi final stat. Jadi, di dalam stat, ini ada kita bisa lihat di bawah, ini contoh diagram stat dari permainan catur, ya. Statnya, maksudnya perubahan dari objek statnya. Jadi, ada initial stat, digambarkan, ini mirip dengan activity diagram, ya. Ada initial stat, kemudian ada stat di sini, white stern, bagian gilirannya si peon yang putih. Kemudian juga ada transisi, nanti akan ada pembahasan tentang transisi yang digambarkan oleh tanda panas seperti ini. Kemudian ada final stat. Nah, final stat ini bisa lebih dari satu, gitu ya. Contohnya di sini, contohnya di sini, black wins, kemudian draw, white wins, gitu ya. Jadi, di dalam stat diagram, itu bisa terdapat lebih dari final stat, lebih dari satu final stat. Ya, tapi biasanya untuk initial stat itu hanya satu, gitu. Jadi, notasi yang pertama. Yang kedua adalah event. Event. Jadi, kalau misalkan dari satu stat, nih, pindah misalkan white turns, kemudian ke black turn, itu ada event tertentu. Di sini mungkin tidak diperlihatkan, ya, eventnya. Tapi, ada event yang menyebabkan sebuah kondisi itu berpindah dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Sebuah stat itu berpindah dari satu stat ke stat yang lain. Event merupakan sesuatu yang penting di notice, yang penting diperhatikan pada waktu tertentu. Dia bisa merupakan signal, ya, sinyal dari satu objek ke objek yang lainnya. Contohnya, misalkan, delivered, dikirim, gitu. Jika ada pengiriman, apa yang akan dilakukan objek lain, gitu ya. Kemudian, event juga bisa berupa pesan yang diterima oleh objek, misalkan, tolong dong, check item, gitu, misalkan, ya. Atau misalkan juga event, ini merupakan certain date atau time. Ya, after, misalkan, after 10 second, apa yang dilakukan, gitu ya. Ini contoh kalau kita anulikan dengan yang tadi, bangun tidur, itu eventnya adalah suara alarm tadi, gitu ya. Stat kita sebelumnya adalah tidur menjadi bangun. Apa yang menyebabkan kita berubah stat dari tidur menjadi bangun, itu yang kita sebut sebagai event. Ya, event alarm, misalkan tadi. Kemudian, event may take argument. Jadi, event ini bisa di dalamnya mengandung argumen tertentu. Misalkan, eventnya ada deliver, kirim ke siapa, gitu kan, receivernya ke siapa? Customer. Nah, ini customer ini menjadi argumen. Kalau misalkan nanti kita ubah menjadi sebuah kode di dalam pemograman. Ya, contohnya di Java, gitu. Event dapat dideklarasikan dalam sebuah kelas diagram dengan argumen yang menunjukkan atribut. Ya, contohnya di bawah ini, gitu ya. Di sini ada, apa namanya, inheritance dari event tertentu. Misalkan di sini I.O., input-output event. Contohnya di dalamnya ada atribut time. Kemudian ada user input berupa device. Kemudian user input ini juga bisa berupa device-nya mouse maupun keyboard, gitu ya. Ini hanya penggambaran di dalam kaksi diagramnya saja. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah bahwa event ini adalah sesuatu yang bisa men-trigger perubahan stat dari satu stat ke stat yang lainnya dalam satu one-off tertentu. Seperti itu. Kemudian ada transisi. Jadi, ketika ada event dari satu stat ke stat yang lainnya, itu ada yang namanya transisi. Transisi ini merepresentasikan perubahan dari kondisi internal atau stat dari sebuah objek. Ya, transisi ini biasanya di-trigger atau di-dijalankan oleh sebuah event, gitu. Jadi, perubahan dari satu stat ke stat yang lainnya, karena adanya perubahan event, adanya event, itu kita sebut sebagai transisi, gitu ya. Oke, transisi ini bisa terdapat label di dalamnya ataupun tidak, gitu ya. Transisi without event label, ini biasanya dijalankan secara langsung, imediat. Contohnya di sini, transition di sini dari initial stat ke white turn, ini langsung. Jadi, dimulai langsung masuk ke stat white turn ini. Tapi, berbeda dengan dari white turn ini ke black turn ini. Ini ada transisi yang kita sebut sebagai, misalkan di sini, transisinya white move, ya. Sekarang diwiranya putih, gitu ya. Yang pion putih sudah jalan. Selanjutnya apa? Selanjutnya, berarti kan bagian pion hitam, gitu ya. Transisi, fire instantly, biasanya transisi ini dijalankan secara instant. Dari satu stat ke stat yang lainnya, atau ke stat itu sendiri. Jadi, transisi ini juga bisa berupa self-transisi, jadi transisi ke dirinya sendiri, gitu ya. Kemudian, are not interruptable, jadi tidak bisa di-interupsi, ya. Seperti itu nih, transition. Kalau ini maksudnya adalah transisi yang di-fire immediately, itu not interruptable. Karena nanti ada transisi yang sifatnya kondisional, ada guard di dalamnya, gitu. Nah, ini yang tadi barusan saya maksud. Kondisional, di mana transisi ini bisa terjadi, gitu ya. A guard is a logical condition. Biasanya nilainya, true or false. Jadi, guard itu kayak, kalau misalkan kita masukkan ke dalam bahasa pengguraman, itu biasanya ada if, then, gitu ya. Jika kondisi tertentu terpenuhi, true, ya artinya true, maka apa yang dilakukan? Nah, ini guard. Jadi, a guard transition first only if the guard results to true. Jadi, jika ada transisi seperti ini, ini contohnya, dari satu state ke state yang lainnya, dia hanya akan dijalankan jika kondisi dari guard tersebut bernilai benar atau true. Contohnya di sini, check next item, check item selanjutnya jika not all item is checked. Jika semua item belum dicek, ada item yang belum dicek, makanya lakukan checking. Jika selesai, maka ke state selanjutnya di sini, ya. Karena hanya ada satu transisi yang dapat dijalankan dari sebuah state, maka guard ini sifatnya adalah mutually exclusive. Jadi, hanya bisa dijalankan satu kali. Maksudnya, eksklusif, jadi dari satu state ke state yang lain, itu hanya bisa dijalankan ketika ini, apa namanya, transisi ini bernilai benar, gitu ya. Event ini, event juga dapat di guard, ya dapat ditambahkan guard di sini-nya, di dalam event-nya. Jadi, misalkan nih, contohnya kalau kita anulikan dengan yang tadi bangun tidur, dari state tidur ke bangun, dan kita mendengar event alarm, ya. Kalau misalkan event alarmnya kedengeran kenceng, maka kita bisa bangun, gitu kan. Atau misalkan ada kondisi tertentu, misalkan kita lagi enggak capek, kita bisa langsung bangun. Atau kalau misalkan lagi, sebaliknya kalau misalkan kita lagi capek, itu kan kadang bangun, yaudah matiin, lagi terus tidur lagi, gitu kan. Nah, ini yang kita sebut sebagai event yang kita bisa guard, gitu ya. Yang kita bisa tambahkan kondisi di dalamnya. Selanjutnya, notasi selanjutnya adalah action. Action, kalau tadi ada transisi, ada event, ada guard. Jadi, action ini adalah sebuah aksi, atau kalau misalkan kita kembalikan ke software, ada sebuah short software process, proses aksi yang dieksekusi secara langsung, gitu ya. Sebuah transisi dapat men-trigger sebuah action. Contohnya di sini, ya. Sebelum ke contoh di sini, kita lihat, baca itu selanjutnya. Action may be triggered on entry or exit. Jadi, action ini bisa di-trigger ketika sebuah perubahan set terjadi, maupun ketika dia berakhir dari set itu. Jadi, ketika dia masuk maupun keluar, gitu ya. Kemudian, event dapat men-trigger action without leaving the state, ya, tanpa meninggalkan set tersebut. Contohnya, without triggering exit dan entry action sebagai self-transition. Jadi, action-nya ini dari satu state, dia bisa melakukan aksi ke state dia sendiri, gitu ya. An action may trigger event isolin other object. Biasanya, action ini dapat men-trigger event lain di objek lain, gitu ya. Action may take argument. Action dapat, apa namanya, terdapat argumen di dalamnya. Contohnya ini, ya. Jadi, tadi penggambarannya kalau kita lihat nih di sini, ada transisi. Transisi ini adalah digambarkan dengan garis seperti ini. Sedangkan di dalamnya ini, white moves ini, ini yang namanya event, ya. Kemudian di sini juga di dalam event kita bisa menambahkan guard seperti ini, ya. Jadi, ada digambarkan dengan kurung siku seperti ini. Kemudian di dalam transisi juga kita bisa menambahkan action. Jadi, contohnya seperti ini, ya. Jadi, kalau misalkan digambarkan, itu di dalam sebuah transisi itu bisa terdapat event, di dalamnya ada argumen, kemudian juga bisa terdapat guard, kondisional, dan juga bisa terdapat action. Action-nya apa, gitu ya. Seperti ini. Nah, action bisa dilakukan di dalam ketika berpindah dari satu set ke yang lainnya, ya, entry-nya pas dia masuk, kemudian juga pas dia keluar, ya, seperti ini. Kemudian juga ada sending message, jadi ada pengiriman pesan dari satu set ke set yang lainnya. ya, sending message ini merupakan bentuk aksi lain, jadi bentuk action lain, ya, dari action yang kita sudah bahas di sini, ya. Jadi, sending message, biasanya pesan ini dikirimkan dari satu objek ke objek lain, ya. Pesan terjadi setelah action yang lain, gitu ya. Message trigger an event. Pesan, pesan dapat men-trigger event atau transisi di dalam objek yang menerimanya. Nah, biasanya di sini berarti berbeda objek, ya. Kalau kita tadi gambarkan bahwa, kita jelaskan bahwa set diagram itu biasanya menggambarkan perubahan set dalam sebuah objek. Nah, action yang bertype sending message ini berarti ada kaitannya dengan objek di luar objek itu sendiri, gitu ya. Jadi, ada perubahan set di luar objek yang ada dalam sistem ini, misalkan di dalam kelas ini, gitu ya. Contohnya di sini misalkan bisa kita asumsikan ada dua objek, contohnya ada bagian objek, bagian checking, ada bagian dispatching. Objek yang melakukan checking biasanya misalkan bagian pergudangan, gitu ya, dispatch bagian, atau kebalik rasional, bagian pergudangan, misalkan, seperti itu. Nah, ini sending message. Tapi pada intinya sending message ini juga bagian dari action. Nah, kalau kita lihat juga di sini yang menjelaskan, yang menotasikan dari action ini, kita dibedakan dengan ada yang namanya slash ini ya, garis miring ini. Jadi, setelah garis miring, itu ada action. Jadi, penulisannya itu seperti ini, ya. Secara lengkap, nanti ada contohnya, ya. Tapi bisa digambarkan seperti ini. Kita coba gambarkan, ya. Anggaplah ini sebuah state, ya. Kemudian ada state lainnya. Kemudian ada konektor di sini. Ini sebuah transisi. Nah, penulisan transisi ini nanti bisa bisa banyak, ya. Maksudnya bisa banyak itu bisa full dengan dari yang namanya event, kemudian ada guard, nanti ada action. Jadi, penulisannya seperti ini. Banda insert text, ya. Di sini, ini jadi penulisannya adalah event. Di sini ada argument. Kemudian di sini ada guard. Ya, di sini baru ada action. Seperti ini. Jadi, di dalam sebuah transisi, nanti penulisannya bisa lengkap seperti ini, gitu ya. Transisi dari satu state ke state yang lainnya, ya. Yang merupakan perubahan, ya, action. Action ini bisa juga di dalam transisi, tapi juga bisa nanti ada di entry. Misalkan di sini, kemudian action. Ada juga exit, ya. Kemudian juga ada action. Nah, di slide selanjutnya ada yang namanya activity. Jadi, ada perbedaan antara action sama activity. Di sini ada do activity. Jadi, seperti ini yang tadi kita baru bahas. Jadi, ada state, ya. Di sini ada state. Kemudian state selanjutnya, gitu ya. Di dalam transisinya, itu kita bisa menambahkan event yang meneriga perubahan dari satu state ke state yang lainnya. Di dalam event tersebut, kita bisa menambahkan argument. Kemudian kita juga bisa menambahkan conditional. Logis conditional-nya, apakah true. Kemudian juga kita bisa menambahkan action. Seperti ini. Ini sifatnya semua optional. Ya, tadi kan dikatakan ada yang immediate transition. Artinya juga kita bisa juga tidak menambahkan text seperti ini. Ya, bisa langsung. Artinya dari satu state ke state yang lainnya, itu langsung dilakukan. Itu immediate atau self-transition. Apa namanya? Immediate transition. Tapi ada juga yang namanya transition seperti ini yang ditrigger oleh event. yang di sini, di dalam event ini, kita bisa menambahkan argument, juga kita bisa menambahkan card, bisa menambahkan action. Ya, seperti itu. Kita kembali ke slide. Ini tadi message. Nah, tipe action ini bisa berupa message tadi ya. Nah, selanjutnya ada activity. Ya, activity can take longer. Ya, maksudnya adalah ketika kita berada, ketika sebuah objek itu berada dalam sebuah state tertentu, misalkan di sini, di dalam checking, maka objek itu bisa melakukan aktivitas tertentu. Contohnya di sini, ketika si objek itu berada dalam state checking atau kondisi checking, ya, dia bisa melakukan showmaker, marker gitu ya. Apa namanya, melakukan sesuatu activity di sini. Nah, bedanya action sama activity. Activity itu interruptable. Artinya dia bisa diinterupsi. Kalau transisi dan action itu tidak bisa diinterupsi, tidak bisa diganggu gitu ya. Seperti itu. Activity may be constructed from a start and a final action. Ya, seperti ini. Activity. Jadi, itu notasi-notasi yang ada di dalam sebuah, di dalam state diagram. Jadi, ada yang namanya state, ya, state, notasi state ini. Jadi, notasi state biasanya bisa dibagi seperti ini. Ada state, nama state-nya apa. Kemudian di sini ada activity. Dan juga kita bisa menambahkan action tadi ya. Ada entry, kemudian action-nya apa. Exit, kemudian action-nya apa. Gitu ya. Kemudian juga ada yang namanya initial set seperti ini. Kemudian juga ada yang namanya transisi. Nah, di transisi ini kita bisa menambahkan beberapa informasi. Contohnya event apa yang men-trigger. Kalau di sini dibatasi dengan slash seperti ini, artinya action apa yang dilakukan. Ya. Get next item. Not all item check. Itu ini adalah guard. Jadi, apa yang dilakukan ketika misalkan transisinya. Selanjutnya apa. Ya, dan selanjutnya seperti ini. Jadi, sebetulnya state diagram ini, ini simple. Ya, state diagram ini simple. Jadi, ingin memperlihatkan perubahan dari atribut yang dimiliki oleh objek ketika di dalam waktu tertentu. Gitu ya. Contohnya di sini apa yang dapat objek ini. Misalkan checking, waiting, dispatching, deferred. Gitu ya. Ini contoh dari state diagram. Sampai sini ada pertanyaan. Oke. Lalu kita lanjut. Nah, di dalam state diagram ada juga yang namakan nesting atau bersarang. Ya. Jadi, dari satu state itu bisa, misalkan contohnya di sini, ada state lain yang bisa mengagalkan semua state misalkan. Atau overflow state ya namanya biasanya. Ya. Atau apa ya. Ada nama lain istilah lainnya juga gitu ya. Nah, state cancelled ini ditambahkan di dalam semua transisi gitu ya. Jadi, kalau misalkan ada semua, ada transisi, kemudian dia mengarah ke sebuah state yang sama, ini kita bisa melakukan nesting. Kita bisa menyederhanakannya menjadi seperti ini. ya, tadinya kan seperti ini. Ini menjadi seperti ini. Ya. Jadi, digabungkan dalam sebuah state gitu ya. Seperti ini ya, nanti dia merujuk ke state yang sama. Gitu ya. Ini spah. Gitu ya. Nah, super state, content state diagram, or other super state. Contohnya di sini tadi, di dalam nesting ini kita sebut sebagai super state, yang kita namakan sebagai active order. Di dalamnya bisa terdapat state lainnya, contohnya checking, waiting, dispatching gitu ya. Atau simpelnya kita bisa mengklasifikasikan atau menggrupkan, ya, mengelompokkan state-state yang memiliki kemiripan atau memiliki kesamaan tugas, ya, dalam sebuah super state. Gitu ya. Dan nanti mengarah pada state lainnya, ya, contohnya di sini, ke state canceled. Ya. Ini super state. Seperti ini. Penggambarannya bisa seperti ini, juga bisa seperti ini. Nah, ini hanya penggambaran saja sebetulnya. Ya. Jadi, walaupun nanti Anda menggambarkan seperti ini, ya, sama saja, ya. Ini lebih simpel seperti ini, ya, dikelompokkan. Kemudian juga ketika sebuah state itu dijalankan, transisi dari sebuah state itu bisa terjadi secara konkurensi, ya. Jadi, secara bersamaan. Nah, kalau Anda ingat, di dalam activity diagram ada yang namanya FOG dan ada yang namanya JOIN. Nah, di dalam state diagram pun, notasi ini bisa kita gunakan untuk menggambarkan perubahan state yang terjadi secara paralel, ya, konkurens, gitu ya. Jadi, penggambarnya bisa seperti ini. Dalam sebuah state ini, kita bisa tambahkan konkurens super state seperti ini. Jadi, ada konkurens super state seperti ini. Kemudian, kita bisa bagi, ya, seperti ini. Dan di dalamnya ini bisa terlihat ada, apa namanya, state-state yang dilakukan secara bersamaan, yaitu checking, dispatching, dan authorizing, dan authorize, gitu ya. Ini state atau perubahan state yang dilakukan secara konkurensi atau paralel. Ya, digambarkan dengan konkurensi seperti ini. Ya, dengan menggunakan FOG dan JOIN, sama dengan yang kita gunakan ketika kita membahas tentang activity diagram. penggambaran lainnya bisa dilakukan seperti ini, ya, sama saja sebetulnya, ya. Yang membedakan tadi tidak ada FOG dan JOIN, ya, tapi di dalamnya ada initial state dan final state yang lain. Seperti ini, ya, sebetulnya sama saja, ya, penggambarannya seperti ini, gitu ya. Ini untuk menyerahanakan juga, gitu ya. Nah, itu tadi, jadi penggambarannya bisa berupa dari yang tadinya superset seperti ini, juga bisa dilakukan nesting juga, ya, seperti ini. Ya, tapi supaya, supaya jelas ya, kita bisa gunakan yang ini, gitu ya. Salah aja pertanyaannya kapan kita menggunakan state diagram, ya. State diagram, ya, baik digunakan untuk skitkan pooh dan buah objek dalam use case tertentu. Kita bisa menggambar state diagram, ya, sekali untuk class, ya, di mana class tersebut perlu dijelaskan lebih detail, ya. Perubahan state di dalam class tersebut perlu dijelaskan lebih detail. Jadi, kapan kita menggunakan use case diagram? Pertama adalah untuk mendeskusikan perilaku dari objek, ya, sebuah objek, ya, dalam use case tertentu. Kemudian yang kedua adalah untuk menggambarkan lebih detail perubahan state yang terjadi pada sebuah kelas, ya, yang butuh diperjelas, gitu ya. Dan di bawah, jika kita ingin meneskripsikan perubahan dari beberapa objek, kita gunakan interaction diagram, ya. Kalau di atas kan set diagram itu untuk satu objek saja. Kalau lebih dari satu objek, kita gunakan interaction diagram. Bisa menggunakan sequence diagram maupun communication diagram. Untuk menunjukkan sequence general, sequence umum dari multiple use case dan multiple objek, kita bisa menggunakan activity diagram. Jadi, untuk bagaimana use case-nya, jika ada lebih dari satu use case dan melibatkan lebih dari satu objek, maka gunakan activity diagram. Nah, state diagram ini tidak baik digunakan untuk meneskripsikan behavior yang menyertakan beberapa, ya, kolaborasi beberapa objek, gitu ya. Jadi, pada intinya, state diagram ini baik digunakan untuk menggambarkan perubahan state atau perilaku dari sebuah objek, gitu ya. Bukan dari beberapa objek, gitu ya, seperti itu. Ini contoh lainnya, contoh dari state diagram, ya. Ini kita lihat di sini, ya. Ada guard di sini, kemudian ada event, kemudian ada action. Action-nya apa di sini, ada kelihatan. dan seterusnya, seperti itu, ya. Ini referensi yang saya gunakan, ya. Terima kasih. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Lastura 親 ke W kaum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax isode